Intro Oke, saya akan menggabung material yang ada di project Saya membuka project Dan di material saya pilih semua, ini 6 Lalu saya menuju ke photoshop Dan disini belakang, lampu belakang, lampu belakang, stop nyala dan Oke, seperti ini dan disini saya memberikan, klik kanan, canvas size dan saya memberikan disini Lalu disini saya memberikan 400 Saya klik ok Otomatis saya sudah mempunyai tampilan semacam ini Dan sekarang saya memberikan disini, control, tekan control dan klik lalu drag Oke, seperti ini dan oke disini kanan Oke, terbalik Saya memberikan disini, klik kanan, canvas size dan kiri lalu 400 Saya klik ok dan disini saya memilih background dan tekan control lalu klik dan drag Oke, seperti itu dan saya sudah mempunyai semacam ini Dan sekarang saya simpan ke lampu belakang saja Saya tidak memberikan kanan kiri, lampu belakang save Dan sekarang saya memberikan stop nyala Lalu saya letakkan di kiri Lalu di kanan juga control, letakkan disini Saya mempunyai ini dan saya save for web Saya simpan Dan lampu belakang stop hidup Oke, seperti itu Saya simpan Ah, salah Disini adalah Ini mundur hidup Oke, saya cek lagi Saya mempunyai ini Dan ini Oke, ini ada kesalahan Saya menuju ke sini lagi Dan saya matikan disini Oke Saya harusnya memilih Ini Control, drag Dan disini Dan disini saya Save for web Save Dan disini Lampu belakang Oke, lampu belakang jpg Save Replace Lalu saya Matikan ini Saya taruh disini Dan saya klik ini Control Oke, seperti itu Nyala Lampu stop nyala Dan saya menuju ke sini Save for web Dan Stop hidup Saya save Dan replace Lalu saya hidupkan yang paling atas Disini adalah Mundur hidup Saya menuju ke file Save for web Dan Belakang Mundur hidup Oke, seperti itu Dan saya simpan Lalu Sepertinya saya sudah cukup Dan saya memberikan Ini No Semua Tidak saya simpan Dan saya menuju ke 3ds Mac Dan disini Saya memilih Ini Dan Oke, mungkin Saya memilih Elemen Dan saya pilih semua Seperti itu Dan Saya rasa Saya memberikan Kosong disini Dan Oke Saya langsung memberikan Material baru Dan di material baru Saya memberikan Lampu Belakang Dan di lampu belakang Saya memberikan Bitmap Dan saya pilih Di desktop Dan disini Saya memilih Lampu belakang saja Yang mati semua Saya pilih Semacam ini Dan Jika Saya pergi Kesini Side material To selection Saya sudah mempunyai Semacam ini Dan jika Saya render Oke Saya sudah mempunyai Lampu Semacam ini Dan Saya rasa Saya pakai ini saja Oke Saya pakai ini Dan Saya Menuju ke sini Dan Menseleksi semua Lalu Export Selected Mobil versi 1 Save Yes Dan Oke Lalu saya menuju ke Unity Sekarang saya sudah mempunyai Ini dan Jika Backlamp Saya berikan Disini Ada Belok Dan Saya Menghapus Belok Oke Dan saya tidak mempunyai Apapun disini Dan Saya memberikan Material disini Dan Materialnya Adalah Lampu belakang Oke Saya sudah mempunyai Semacam ini Sekarang Dan Jika di play Saya sudah mempunyai Material semacam ini Dan Sekarang Saya memberikan Beberapa Parameter lagi Disini Saya Merubah Beberapa Parameter Karena Saya Membutuhkan Lampu belakang Yang hanya Satu Dan Sekarang Saya hanya Memberikan Game Objek Lampu belakang Saja Saya tidak memberikan Kanan atau kiri Karena Saya sudah mempunyai Satu Lampu belakang Dan Disini Lampu belakang Material Saya hanya memberikan Ini Lalu Saya memberikan Lampu belakang Stop Hidup Dan Lampu belakang Mundur hidup Saya hanya memberikan Seperti ini Saya hapus Yang lainnya Oke Dan Saya simpan Lalu Saya menuju Kesini Dan Disini Saya sudah Mempunyai Beberapa Material Dan Langsung Saya klik Lalu Drag Di lampu belakang Dan Disini Ada Material Lampu Material Dan Saya memberikan Lampu belakang Oke Disini Lampu Material Maaf Lampu Oke Saya duplikat dulu Lampu belakang Saya duplikat Dan Lampu belakang Stop Hidup Dan Di lampu belakang Stop hidup Saya memberikan Lampu belakang Stop hidup Saya memberikan Ini Oke Dan Saya duplikat Lagi Dan Saya Namakan Lagi Mundur Hidup Oke Dan Di mundur Hidup Saya memberikan Mundur Hidup Ini Oke Seperti itu Dan Sekarang Saya menuju Ke mobil Dan Saya memberikan Material Lampu Belakang Mundur Hidup Ke Ini Lampu Belakang Stop hidup Di Sini Dan Lampu Belakang Saja Ke Sini Oke Seperti itu Dan Jika Sekarang Saya Putar Saya Sudah Mendapatkan Semacam Ini Tapi Belum Ada Fungsi Dan Saya Menuju Ke Script Disini Saya Hanya Merubah Ini Jika Saya Rubah Comment Jika Kecepatan Mobil Dan Ini Saya Memberikan Lampu Belakang Saja Renderer Material Dan Disini Saya Memberikan Stop Hidup Dan Disini Saya Juga Menghapus Lalu Disini Saya Memberikan Stop Mati Stop Hidup Juga Dan Disini Juga Saya Mengurangkan Ini Lalu Saya Menghilangkan Ini Juga Dan Lampu Mundur Hidup Oke Saya Kurangkan Juga Lalu Saya Hilangkan Kanannya Disini Juga Oke Semacam Itu Dan Oke Disini Lampu Belakang Saya Memberikan Lampu Belakang Lampu Belakang Material Oke Saya Rasa Sudah Cukup Dan Saya Simpan Saya Lihat Disini Ada Error Tidak Lampu Belakang B Lampu Belakang Lampu Belakang Oke Lampu B Oke Lampu Belakang Material Saya Mempunyai Lampu B A Lampu B Material Material Oke Disini Lampu B Material Lalu Disini Adalah Disini Lampu B Mundur Stop Di sini Material Dan Disini Adalah Mundur Hidup Ah Stop Hidup Oke Semacam Ini Dan Saya Simpan Lagi Saya Coba Lagi Oke Sekarang Sudah Tidak Ada Error Dan Saya Coba Oke Jika Saya Menuju Ke Depan Oke Sudah Nyala Dan Jika saya Rim Saya juga Sudah Mendapatkan Merah Mundur Oke Stop Oke Seperti itu Dan Mungkin Di Disini Oke Mungkin Saya Memberikan Glowsiness Di Material Supaya Lebih Kelihatan Lagi Di Lampu Belakang Sini Saya Menambahkan Spekular Dan Warnanya Saya Memberikan Putih Dan Main Color Mungkin Segitu Dan Disini Saya Juga Memberikan Spekular Dan Warnanya Putih Oke Jika Saya Coba Oke Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Dan Jika Dirim Oke Saya Rasa Sudah Keren Dan Kita Lanjutkan Kemateri Selanjutnya Sampai Jumpa Salam Selamat